Nah kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan memang saat pandemi COVID-19 sudah melandai dan sebenarnya sedang membawa berkah terutama ke sektor pariwisata. Nah di masa pemulihan ini juga banyak sekali hal-hal yang akhirnya dilakukan para pelaku industri pariwisata supaya bisa menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Ternyata berhasil sodara karena data terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama di data wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Ini adalah data dari Badan Pusat Statistik terbaru di mana BPS mencatat untuk periode Januari sampai Juli kunjungan jumlah wisatawan mancanegara naik berkali-kali lipat. Bahkan kenaikannya hampir 15 kali lipat sodara kalau di 2021 kunjungan wisatawan mancanegara hanya 79 ribu saja. Sementara di Januari sampai Juli 2022 dalam periode 7 bulan ini ada 1,22 juta pengunjung jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Ini adalah peningkatan paling tinggi sepanjang pandemi. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia kalau dilihat angkanya cukup signifikan ini salah satunya memang terjadi di bulan Juli. Kalau melihat angka di bulan Juli saja wisatawan mancanegara yang masuk pintu utama mencapai sekitar 476 ribu kunjungan. Ini kenaikannya sodara hampir 6.400 persen kenaikannya kalau dibandingin dengan Juli 2021. 6.400 persen kenaikannya dalam satu tahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan bulan Juni 2022 ini juga mengalami peningkatan sebesar 38 persen. Jadi memang peningkatannya trendnya ini dari Januari menuju ke Juli ini selalu meningkat hingga sampai kenaikannya 1,22 juta pada 2022. Sementara moda transportasi yang digunakan wisatawan mancanegara menuju Indonesia memang cukup beragam. Tapi untuk transportasi udara adalah pilihan yang paling tinggi di periode Juli 2022 mencapai 387.184 yang kedua adalah Laut Baru Darat. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuka pintu Indonesia semakin banyak wisatawan mancanegara yang masuk adalah menambah jumlah negara subjek visa on arrival. Jadi visa on arrival ini ternyata membuat cukup banyak wisatawan mancanegara semakin tertarik untuk berkunjung ke Indonesia karena mereka nggak perlu repot-repot urus visa, nggak perlu ada anggaran lebih untuk urus visa masuk ke Indonesia. Lalu siapa sih negara-negara yang cukup banyak jadi pengunjung wisatawan mancanegara ini? Yang pertama masih Australia. Kalau bicara Australia sepertinya Bali ini masih jadi kunjungan paling favorit oleh turis-turis dari Australia ini. Jumlahnya mencapai pertumbuhannya 17,73 persen. Di susul Singapura, Malaysia, India baru ada di Amerika Serikat 4,51 persen. Kalau melihat ini memang pasar Eropa kayaknya belum banyak tergarap sehingga belum masuk ke limba besar pengunjung wisatawan mancanegara yang paling tinggi masuk ke Indonesia. Nah kalau bicara soal wisata di Indonesia saudara, di akhir pekan lalu gelaran pameran wisata sempat digelar di Jakarta. Nah Kompas Travel Fair pun tidak muluk-muluk memasang target karena melihat kondisi kenaikan harga-harga saat ini. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus bersama juru kamera Julian Fernando yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara saya berada di Kompas Travel Fair 2022 dengan tema Restart Your Journey. Ini ada di JCC Senayan. Kalau dilihat memang tahun ini sesuai dengan temanya Restart Your Journey. Ini kalau dilihat di hari ketiga, saya saat ini berada di hari ketiga pengunjung terlihat antusias ya. Kalau dilihat juga di belakang saya ini adalah salah satu booth dari 76 ekshibitor yang memang ada di KTF 2022 ini. Selain memang tentunya tetap mencari-cari promo-promo untuk diskon-diskon tiket ke luar negeri yang murah itu juga tetap ada tentunya. Terkait dengan Kompas Travel Fair 2022 sendiri ini tentu sudah ditargetkan ya. Kalau pencapaian perputaran finansialnya atau transaksinya ini mencapai 70 miliar rupiah dengan 10 ribu pengunjung. Ini sebenarnya menurun dari target 2019 yang memang transaksinya, hasil transaksinya ini mencapai 100 miliar lebih. Tapi untuk tahu detailnya saya akan bertanya kepada salah satu panitia penyelenggaranya dari harian Kompas yaitu ada Mbak Diana Eka Puspitasari. Mbak Dih mau tanya dulu nih, ini Kompas Travel Fair 2022 diselenggarakan di tengah-tengah atau di dekat begitu ya. Pengumuman harga-harga memang juga agak naik. Kemudian juga kita tahu harga BBM juga sudah naik. Tapi kalau dilihat antusiasmenya dari pihak penyelenggara pendataannya seperti apa? Ya, Alhamdulillah sih kalau dari sisi antusias cukup tinggi ya. Apa namanya dari hari Jumat, Sabtu itu naik terus. Kayaknya kemudian kita juga highlight destinasi domestik. Sehingga harapannya dari tahun ke tahun mungkin KTF secara prosentase untuk destinasi domestik juga meningkat. Kalau tahun ini itu kondisinya memang 10 persen ya, tahun 2019 sempat 30 persen untuk Kompas Revolved terhadap secara keseluruhan transaksi ya, namanya perjalanan. Tapi kalau untuk tahun ini harapannya at least di angka 10 persen dulu karena kita starting dari zero lagi gitu. Tapi kalau dari 70 miliar sendiri target dan juga target pengunjung 10 ribu orang, kalau dilihat ke sana perspektif targetnya sudah sejauh apa? Kalau dari sisi pengunjung itu apa namanya kami optimis bisa tercapai ya, melebihi dari target 10 ribu karena dari sekarang aja yang sudah hari kedua tadi di angka 6.500 gitu. Jadi harusnya bisa tercapai kalau dilihat dari antusiasme hari ini. Tapi untuk dari transaksi itu memang masih di angka 30 persen ya dari total target transaksi kita. harapannya tahun ini ini bisa, sorry hari ini bisa terdorong gitu kan. Tapi memang banyak faktor karena mereka juga relatif lebih banyak mempertimbangkan, hunting mempertimbangkan gitu kan. Terima kasih sekali, silakan melanjutkan lihat-lihat tiket-tiketnya juga. Nanti saya akan, kita ngobrol-ngobrol lagi setelah ini ya. Terima kasih Pak Dian. Nah itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan data KTF 2022 Researcher Journey. Ini memang kalau dilihat hingga hari ketiga ini antusiasme masyarakat terus meningkat. Saya juga akan memperhatikan kepada Anda beberapa respon warga yang datang ke sini, ke KTF 2022 di siang hari ini, hari ketiga. Semoga naiknya nggak terlalu banyak ya. Kita kan soalnya udah 2 tahun, 3 tahun pandemi juga, jadi kayak ada pent-up demand pengen jalan-jalan juga sih. Harapannya supaya naiknya nggak terlalu banyak sih. Kapan mas rencana jalan-jalannya? Rencana di bulan Desember. Tergantung bawa orangnya berapa ya. Kalau kita sih kalau cuma mau ke situ doang cukup dengan 2 juta aja udah bisa dapat. Karena kan nginep di bawah-bapnya sehari sama ke taman safari aja udah cukup bikin bahagia anak-anak. Jadi 2 juta udah cukup. Nah itu tadi beberapa destinasi-destinasi yang ingin dituju oleh masyarakat. Kemudian juga update harganya, dimana memang masyarakat sepertinya masih wait and see begitu ya. Dari JCC Senayan, Jakarta, Kompas Travel Fair 2022, Irianda, Mardanus, dan Julian Kompas TV.